Kisah si pedang terbang jelit 15. Dengan terpincang-pincang sembun mengikuti suhengnya kembali ke perkampungan Nam Kiyangpang dan tentu saja para angauta perkumpulan itu menjadi gempar ketika mendengar bahwa empat orang rekan mereka rewas terbunuh di tepi sungai itu. Tio Pangcu sendiri dengan pakaian berkabung berjalan mondar-mandir di depan empat buah peti mati itu sambil berulah kali menghela nafas panjang dan dengan alis berkerut. Setelah upara perkabungan dan pemakaman empat orang tokoh Nam Kiyangpang selesai, Tio Pangcu memanggili semua sutainya dan muridnya dan di depan mereka dia menyatakan bahwa dia memilih Ciu Kenghin dan Tong Senggun sebagai ahli waris yang akan mewarisi ilmu Tiantetu Hoat. Hal ini berarti pula bahwa dia telah mengangkat dua orang muda itu sebagai calon pimpinan Nam Kiyangpang. Sudah menjadi peraturan Nam Kiyangpang bahwa ketuanya dan pimpinan tertingginya harus orang yang menguasai Tiantetu Hoat dan ilmu ini hanya dapat diperoleh secara turun-temurun. Setelah itu Tio Pangcu mengajak kedua orang murid utama ini ke ruangan sembahyang dan di depan meja sembahyang para guru besar Nam Kiyangpang. Kedua orang murid ini disuruh berlutut dan mengucapkan sumpah setia. Demikianlah, sejak hari itu keduanya digembleng ilmu golok yang dasyat itu. Tentu saja diam-diam Senggun merasa gembira sekali karena hal ini merupakan satu di antara tujuannya menyusup ke dalam Nam Kiyangpang. Dia harus dapat menguasai Nam Kiyangpang dan menghasut partai-partai besar untuk memusuhi Bengkau, kemudian saling bermusuhan sehingga melemahkan mereka dan Hoat Kau akan dapat menguasai dunia Kangong. Kalau sudah begitu, bangsa Mongol akan dengan mudahnya menyerbu ke selatan di setiap tempat tentu akan dibantu orang-orang Kangong yang sudah taklu kepada Hoat Kau. Senggun seakan berlomba dengan Kanghin untuk menguasai ilmu golok itu. Hal ini menyenangkan hati Tio Hoi Po karena kedua orang murid itu benar-benar memperoleh kemajuan pesat sekali, sehingga dalam waktu setengah tahun, saja, keduanya sudah menguasai ilmu golok Tiantetu Hoat dengan baik. Hari itu Tio Pangcu mengumpulkan lagi semua muridnya dan menyatakan perang dengan Bengkau, kita harus membasmi Bengkau dan melenyapkan mereka dari muka bumi. Bunuh semua Anggauta Bengkau, berikut seluruh keluarga mereka kata Tio Hoi Po. Maaf, Suhu. Tio Chu khawatir kalau Keliru menangkap pesan Suhu. Suhu memerintahkan untuk membasmi seluruh Anggauta Bengkau berikut keluarganya sepasang metel, Tio Hoi Po mencorong dan para Anggauta Nam Ki Yang Pang memandang kepada Tio Kanghin dengan heran. Bagaimana bisa Keliru menangkap, Kanghin? Engkau lah yang akan menggantikan aku menjadi ketua, engkau juga yang akan memimpin Nam Ki Yang Pang membasmi Bengkau. Maaf, Suhu. Kalau Tio Chu meragukan perintah itu adalah karena perintah itu tidak sesuai dengan sikap Suhu selama ini, Suhu selalu bersikap bijaksana, dapat memberdakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, Kanghin gurunya membentak. Apakah kau kira Bengkau wadah yang benar? Mereka membasmi Anglian Pang, membunuh para pemimpinnya. Mereka telah menyerangku. Tanpa sebab, bahkan kemudian membunuh Changhok, Changhui, Choa An Hok, dan Solyong tanpa sebab pula. Apakah itu belum cukup membuktikan kejahatan mereka? Kalau mereka tidak dibasmi, tentu mereka akan meraja lelah. Membasmi rumput liar harus ke akar-akarnya, Suhu. Tio Chu akan berdiri di barisan paling depan untuk membasmi Bengkau. Senggun berkata kepada gurunya yang sedang marah. Tio Chu akan memberi contoh dan semangat kepada Suheng. Bagus, memang seharusnya Kanghin dapat merasakan apa yang kau rasakan. Selain itu, Kanghin bersiaplah engkau karena setelah saatnya tiba aku akan menyerahkan kedudukan ketua kepadamu. Tentu saja kalau kuanggap engkau sudah cukup dewasa untuk mermimpin Nam Ki Yang Pang sesuai dengan cita-citaku, Kanghin memberi hormat. Tidak berani lagi membantah walaupun di dalam hatinya dia tidak suka menjadi ketua. Kalau diharuskan membasmi bengkau sebetulnya bukan sekali-kali dia memihak bengkau, hanya dia tidak dapat menerima kalau bengkau harus dibasmi seluruhnya. Bagi dia, setiap golongan tidak dapat disebut semuanya baik atau semuanya buruk. Pasti ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang jahat tentu pula ada yang tidak jahat. Kalau semua harus dibunuh tanpa pilih bulu, lalu yang tidak jahat ikut pula terbunuh, sungguh suatu hal yang tidak patut dilakukan seorang gagah. Dia sendiri mendapat pengertian ini dari gurunya, maka kalau sekarang suhunya bersikap seperti itu hal ini adalah karena suhunya sudah mabok dendam dan sakit hati sehingga tidak mampu lagi membedakan antara yang benar dan yang salah. Tio Pangcu lalu mengirim undangan kepada semua partai persilatan, terutama sekali Siao Limpe dan Butong Pai, dan setelah semua wakil hadir dia menceritakan tentang apa yang diperbuat bengkau kepada Nam Tiampang. Betapa bengkau menyerangnya tiga tahun yang lalu, kemudian tanpa sebab menyerang dan membunuh dua orang, Sutengnya dan dua orang muridnya. Oleh karena itu, demi menjaga keamanan di dunia kangau, dan demi menegakkan kebenaran dan keadilan, kami memohon pengertian para sahabat di dunia kangau dan mengajak para sahabat untuk bersama-sama memusuhi dan membasmi gerombolan bengkau, kata Tio Hoi Po. Wah, itu lebih mudah diucapkan daripada dilaksakan kata Yeu Pangcu ketua Kong Tong Pai yang kebetulan dapat hadir sendiri karena pusat perkumpulan itu tidak terlalu jauh dari Nam Tiampang. Dia seorang laki-laki berusia 50 tahun yang tinggi kurus dan berjenggot panjang. Siapa yang tidak tahu akan kelihayan para pimpinan bengkau? Selain memiliki ilmu yang aneh-aneh, juga dua macam ilmu matahari merah dan salju putih kiranya sukar dicari tandingannya banyak wakil perkumpulan yang hadir menganggukan kepala menyetujui pendapat ini. Maaf, Yeu Pangcu. Kalau hendak membasmi penjahat yang masuk hitungan adalah kejahatannya, bukan kepandainya. Betapapun lihainya, kalau dia jahat dan membahayakan masyarakat, harus kita basmi. Karena mereka itu liai, maka kami mengundang Cui untuk bekerjasama. Betapapun lihainya musuh kalau kita bekerjasama, masa tidak dapat ditumpas? Iimu matahari merah dan salju putih boleh jadi hebat, akan tetapi Tiantet Suhoat kami kiranya akan mampu menghadapinya. Apalagi ilmu-ilmu dari Syaulimpai, Butongpai, Kunlumpai dan Gobipai, tidak kalah dibandingkan dengan ilmu yang manapun juga. Kembali banyak orang menyatakan setuju dan mereka kembali bersemangat. Tio, Pangcu ingin sekali mendengar pendapat dua partai besar yang juga menjadi sumber dari partainya, yaitu Syaulimpai dan Butongpai. Karena dua partai besar ini tidak dihadiri oleh ketuanya hanya oleh wakilnya, maka dia bertanya kepada mereka. Kami mohon pendapat suhu dari Syaulimpai dan Toti yang dari Butongpai, mendengar ini, Hwesyo Syaulimpai dan Tosu Butongpai saling pandang dan tersenyum. Omi Tohut, kalau mencegah terjadinya kejahatan, itu memang menjadi tugas kami, akan tetapi memusuhi alian tertentu, hal itu harus ada perintah dari pimpinan kami. Pincheng hanya akan melaporkan pertemuan hari ini kepada pimpinan kami, tidak berani Pincheng mengambil keputusan sendiri, siantai, ucapan sobat dari Syaulimpai itu memang cocok sekali. Pincheng hanya dapat mengatakan bahwa Butongpai menentang semua perbuatan jahat, menentang orang yang melakukan perbuatan jahat yang sudah terbukti. Baik dia orang Bengkau atau orang Butongpai sendiri, kalau perbuatannya jahat, pasti kami tentang. Oleh karena itu, memusuhi dan membasmi semua orang Bengkau, tidak peduli dia sudah melakukan kejahatan atau belum, Pincheng tidak berani memberi keputusan, haruslah melalui keputusan rapat para pimpinan. Pincheng akan melaporkan hasil pertemuan saat ini demikianlah, rapat itu selesai dan yang mendukung usul Tio Pangcu adalah perkumpulan-perkumpulan kecil, terutama yang memang sudah mempunyai permusuhan dengan Bengkau. Sedangkan perkumpulan lain seperti Syaulimpai dan Butongpai akan melaporkan dulu kepada pimpinan mereka. Dan mulai hari itu, orang-orang Bengkau dikejar-kejar oleh banyak perkumpulan. Terutama sekali oleh Nam Kiyampang yang dipimpin oleh Senggun dan Kenghin. Senggun maklum bahwa kalau dia tidak dapat melempar fitnah meyakinkan kepada Kenghin, pasti gurunya akan memilih Kenghin sebagai calon ketua. Dia sendiri masih ragu untuk menyerang Kenghin, karena dia tahu bahwa dalam ilmu golok, dia masih tidak mampu menandingi pemuda perkasa itu. Akan tetapi Kenghin lembut hati dan kalau dia dapat membuat pemuda itu tersudut, tentu dia dapat menguasainya. Juga dalam pembasmian orang-orang Bengkau, jelas Kenghin memperlihatkan sikap tidak tega kalau yang dibunuh itu tidak jelas kesalahannya. Ketika mereka menyerbu rumah seorang anggauta Bengkau di dusun sebelah barat bukit. Dia dan anak buahnya menyerbu rumah itu. Anggauta Bengkau yang sudah lama keluar dari Bengkau itu tidak melakukan perlawanan yang berarti dan segera dapat dibunuhnya dengan mudah. Istrinya yang masih muda dan dua orang anaknya minta-minta ampun, dan Kenghin hendak melepas mereka, akan tetapi Senggun berkeras membunuhnya. Kenghin membuang muka ketika peristiwa itu terjadi dan ketika pulang dia mengomeli sutenya. Kelemahan inilah yang akan dipergunakan oleh Senggun yang diam-diam menghubungi sekutunya. Seperti biasanya, Bisin Leong Kualian, wanita cantik tokoh Hoat Kau yang selain sekutunya juga menjadi kekasihnya itu, segera mengulurkan tangan membantunya. Dahulu, ketika hendak menyusup masuk ke Nam Kiyang Pang, wanita itu bersama anak buahnya juga telah menyamar sebagai orang-orang Bengkau dan menyerang Tio Hoi Po. Kini, mendengar laporan Senggun bahwa yang akan diangkat sebagai ketua Nam Kiyang Pang adalah Ciu Kenghin, Bisin Leong Kualian segera menyatakan siap untuk membantu. Demikianlah, pada suatu malam Senggun mendatangi kamar Kenghin dan dengan suara berbisik dia berkata, Su Heng, aku bertemu dengan seorang Bengkau, Kenghin terkejut. Eh, di mana, Su T? Dan bagaimana engkau tahu dia seorang Bengkau? Ia seorang wanita, Su Heng, dan ia memakai kedok aneh ia tak berada jauh dari sini, tentu ia seorang Bengkau. Mari kita selidiki Su Heng, dan kalau perlu kita tangkap ia. Mari sebelum ia pergi karena Senggun tidak banyak bicara lagi dan sudah pergi, terpaksa Kenghin mengikutinya. Dua orang pemuda perkasa itu menyusup-nyusup keluar dari perkampungan Nam Kiyang Pang dan Senggun yang menjadi penunjuk jalan berlari di depan, diikuti oleh Kenghin yang berjalan dengan hati-hati. Di tepi sungai yang Cepi yang Senggun berhenti, mendekam di balik semak-semak dan Su Hengnya berlutut di sebelahnya. Lihat perahu itu, Su Heng. Ia tadi berada di situ, Suteh, kita harus berhati-hati, jangan sembarangan menuduh bagaimana kalau kita menuduh orang yang tidak berdosa, ah, bagaimana aku bisa keliru, Su Heng? Biar engkau menjadi penonton saja, aku akan menangkapnya. Kalau dia terlalu lihai bagiku titik baru kau turun tangan membantuku, baiklah, Suteh, akan tetapi jangan salah membunuh orang, Senggun mengangguk lalu dia meloncat keluar mendekati perahu dan mencabut goloknya. Keparat dari bengkau, keluarlah untuk menerima kematian hening sesaat, akan tetapi kemudian dari dalam bilik perahu muncul sesosok bayangan hitam yang gesit sekali. Mudah dilihat di bawah sinar bulan hampir purnama bahwa bayangan itu adalah seorang wanita yang bertubuh ramping karena pakaiannya ketat. Akan tetapi wajahnya tidak dapat dilihat karena menggenakan kedok yang aneh, dan sebagian besar anggauta bengkau yang sudah tinggi tingkatnya suka menyembunyikan mukanya dibalik kedok agar tidak dikenal orang. Seorang laki-laki tukang perahu yang pakaiannya sederhana, juga keluar dari perahunya dengan tubuh menggigil. Dia tadi dipaksa untuk mendayung perahunya oleh si kedok hitam. Saya bukan orang bengkau, dia meratap ketakutan. Akan tetapi senggun tanpa banyak cakap lagi mengayun goloknya. Darah tersembur keluar dari leher yang terpancung itu. Si wanita berkedok juga berkata, Aku bukan orang bengkau, sambil mencabut pedangnya, ia berusaha untuk melompat menjauh. Akan tetapi senggun sudah bergerak mengejarnya dan menyerang dengan goloknya. Teranggut tanda seru bunga api berpijar ketika wanita berkedok itu menangkis dengan pedangnya. Ia lalu membalas serangan senggun dan terjadilah perkelahian yang seru. Melihat betapa sutenya menyerang dengan mati-matian, apalagi telah membunuh tukang perahu dengan kejam, Kang Hin berulang-ulang berseru kepada sutenya, Sute, jangan bunuh orang akan. Tetapi senggun tidak memperdulikan seruan suhengnya dan dia mendesak terus sampai akhirnya goloknya dapat memukul pedang lawan sehingga terlepas dan sebuah tendangan darinya membuat wanita itu terpelanting. Mampus kau, iblis bengkau bentaknya dan goloknya menusuk. Terang goloknya tertangkis oleh golok di tangan Kang Hin. Senggun memandang kaget dan heran. Suheng, kau membantu bengkau teriaknya heran. Jangan bodoh, Sute. Aku tidak membantu siapa-siapa. Aku hanya mencegah engkau membunuhi orang yang belum tentu bersalah. Kau menuduh semua orang sebagai bengkau tanpa dibuktikan dulu, dan kau membunuh orang begitu mudahnya. Akan tetapi, suheng ia ini jelas sekali orang bengkau, dan suhu sudah berpesan agar kita membunuh semua orang bengkau, bantah senggun dan dia hendak menggerakkan golok lagi menyerang wanita itu akan tetapi Kang Hin menangkis dengan goloknya. Tahan dulu, Sute. Aku tidak menghendaki engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Hei, sobat, apakah benar engkau orang bengkau? Tanyanya kepada wanita itu. Aku bukan orang bengkau, wanita itu berkata sambil bangkit berdiri. Bohong. Orang bengkau mana ada yang mau mengaku? Kemana-mana pakai kedok, kata senggun. Kalau kau bukan orang bengkau, buka kedokmu, kata Kang Hin. Wanita itu lalu membuka kedoknya dan seraut wajah yang cantik nampak di bawah sinar bulan. Seorang wanita muda yang cantik sekali, dengan senyumnya yang manis dan keringnya yang tajam. Siapa engkau? Kang Hin bertanya. Namaku Bi Hwa, aku aku lari dari suamiku dan memakai kedok agar tidak dikenal suamiku. Aku tidak mau kembali lagi kepadanya, dia kasar dan tidak cinta lagi padanya. Lepaskan aku hem, alasan yang dicari-cari. Aku tetap menyangka ia ini orang bengkau yang patut dibunuh, Su Heng. Tidak boleh, Su Te. Bagaimana kalau dibuktikan kemudian bahwa ia bukan orang bengkau dan sudah terlanjur dibunuh hem? Apakah kita harus melepaskan ia begitu saja karena ia seorang wanita cantik senggun bertanya dengan nada mengejek? Su Te Keng Hin berseru marah dan pandang matanya mencorong, alisnya berkerut. Maaf, Su Heng aku hanya berkelakar lalu mau dia pakan perempuan ini dilepas begitu saja kita boleh menawannya untuk besok dihadapkan Su Hu. Kalau kemudian dia tidak bersalah, terpaksa harus kita lepaskan. Kita tawan ia dan kira selidiki kebenaran omongannya. Nona, di mana rumah suamimu itu? Tanya Kang Hin. Di balik bukit itu, akan tetapi aku tidak mau kembali kepadanya engkau tidak harus kembali kepadanya. Kami hanya ingin menyatakan kebenaran omonganmu. Siapa namanya? Namanya Tan Seng, tinggal di dusun Kam Cui di balik bukit. Kang Hin menggerakkan tangan menotok pundak wanita itu yang segera terkulai. Lumpuh. Aku harus memelenggunya, kata senggun yang menyambar tubuh yang akan jatuh itu. Kemudian dia mengikat kaki tangan wanita itu dengan kain ikat pinggangnya, dan memanggul tubuh yang sudah tidak mampu berkutik itu. Kemana kita harus membawanya? Su Heng tanyanya. Kita masukkan dalam tahanan di perkampungan kita. Tidak perlu mengagetkan Su Hu dengan urusan kecil ini. Besok saja kalau kita sudah mendapat keterangan jelas, kita membuat laporan, baik, Su Heng, kata senggun yang memondong tubuh itu dan dia lalu menendang mayat si tukang perahu berikut kepalanya ke dalam air. Melihat ini, Kang Hin diam saja akan tetapi dia mengerutkan alisnya, menganggap sutenya itu terlalu kejam terhadap musuh. Padahal tukang perahu itu belum tentu orang dengkau. Dua orang pemuda itu kembali ke perkampungan. Kepada beberapa orang anggau tanam kiyampang yang melakukan perondaan mereka mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki wanita yang dianggap mencurigakan ini dan minta kepada mereka agar melakukan penjagaan dan jangan mengganggu wanita yang dijebloskan ke dalam kamar tahanan itu. Senggun menurunkan tubuh yang masih lemas tertotok dan yang kaki tangannya terbelanggu kuat itu ke atas lantai kemudian setelah menutupkan pintunya, dia pergi lagi bersama Kang Hin. Seperti terbang saja, kedua Su Heng dan Sute itu mempergunakan ilmunya, berlari cepat di tengah malam mendaki bukit dan pergi ke dusun Kam Cui. Dusun itu sunyi senyap karena penghuninya sudah tidur semua. Kang Hin mengetuk daun pintu sebuah rumah dan ketika seorang kakek membukakan pintu, dengan sikap halus dan sopan dia bertanya di mana rumah orang yang bernama Tan Seng. Tan Seng? Tan Seng si pemburu binatang hutan itu? Itu di ujung jalan ini, yang di depan rumahnya digantungi bermacam kulit binatang hutan, dua orang kakak beradik itu mengucapkan terima kasih dan menuju ke jurusan yang ditunjuk. Benar saja, di ujung jalan itu terdapat tempat tinggal yang dimaksudkan kakek tadi. Mudah dikenal memang, karena ada beberapa lembar kulit binatang di jembur di luar. Mereka memasuki pekarangan dan mengetuk pintu rumah. Seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun yang tubuhnya tinggi besar bermuka hitam membukakan pintu dengan matum masih mengantuk. Malam ini sudah tidak ada persediaan dendeng lagi, kalau kulit kijang masih ada beberapa lembar. Dia menghentikan kata-katanya ketika mendapat kenyataan bahwa dua orang pemuda itu sama sekali tidak dikenalnya, dan jelas bukan penduduk dusun itu. Apakah engkau yang bernama Tan Seng? Tanya Senggun. Benar, aku bernama Tan Seng. Kalian siapa? Apakah ada orang lain bernama Tan Seng di dusun ini? Tanya Kang Hin karena orang muka hitam yang kasar ini tak mungkin menjadi suami wanita cantik tadi. Eh ha ha, tidak ada lagi. Tan Seng hanya satu, ya aku ini Tan Seng, apakah engkau mempunyai istri yang namanya Bihawa? Tanya Kang Hin yang terpaksa menghentikan pertanyaannya karena ucapannya terpotong oleh suara tawa Tan Seng. Komah ha 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 ha. Kalau saja aku punya seorang Bihawa, atau Biheng atau Binio, tentu malam ini aku tidak tidur sendiri kedinginan. Eh, sobat, kalau kau hendak main gila dan menggodaku, lebih baik enyah dari sini sebelum kepalanku yang keras membuat kalian babak belur. Setelah berkata begitu, dia melangkah maju dan mengacungkan kepalan tangannya depan hidung Kang Hin. Melihat ini Senggun menjadi marah sekali. Dia menangkap lengan itu, memuntirnya sehingga Tan Seng mengadu dan tubuhnya ikut terpuntir. Ketika Senggun menyapu kakinya, dia pun tidak dapat bertahan lagi dan jatuh. Senggun menginjak dadanya dan berkata jangan berlagak hayo jawab yang benar, kau mempunyai istri bernama Bihawa atau tidak. Kalau berbohong, ku injak pecah dadamu Tan Seng terkejut sekali. Lengannya bagaikan tidak bertenaga dan dadanya seperti tertimpa benda berat sekali. Tahulah dia bahwa pemuda itu tidak boleh dibuat main-main. Aduh, ampun kan Tai Hiap, aku tidak mempunyai istri, aku orang miskin ini bagaimana mampu mempunyai istri. Ampun kan aku Senggun berkata kepada Su Hengnya, sebaiknya Su Heng geledah isi rumahnya. Kang Hin mengangguk dan cepat dia melakukan pemeriksaan. Tidak ada sedikitpun petunjuk bahwa rumah itu didiami seorang wanita maka dia kembali lagi dan menggeleng kepalanya. Engkau tidak berbohong sekali lagi Senggun menghardi. Aku berani sumpah, Tai Hiap, Senggun melepaskan injakannya dan sekali berkelebat, dua orang pemuda itu lenyap dari depan Tan Seng, yang juga segera menutup pintunya dengan tubuh gemetar. Dalam perjalanan pulang, Senggun mengomelnah, Bagaimana sekarang, Su Heng? Aku sudah menduga keras bahwa wanita itu orang bengkau akan tetapi engkau tidak percaya, Kang Hin menghela nafas panjang. Mungkin engkau benar, Sute. Akan tetapi, ia masih berada di sana. Kita akan dapat memaksanya mengaku mengapa ia menipu kita dan apakah benar ia anggota bengkau. Aku yakin akan hal itu, Su Heng. Aku akan memenggal lehernya, sungguh mengemaskan perempuan itu telah membohongi kita, sabarlah, Sute, itu bukan sabar namanya, Su Heng, melainkan kelemahan. Kalau bukan karena kesabaranmu itu, tentu kita tidak tertipu, akhirnya mereka tiba di perkampungan Amtiyangpang, akan tetapi suatu kejutan besar menyambut mereka. Tawanan itu telah lolos, empat orang penjaganya tewas dan tempat tahanan itu dibakar sampai habis. Suasana menjadi geger dan dua orang pemuda ini disambut oleh Tio Pangcu yang berdiri dengan alis berkerut dan bertolak pinggang. Senggun melihat bahwa gurunya marah sekali. Dia pun mengenal betul watak Ciu Kanghin yang gagah dan bertanggung jawab. Maka dengan cepat dia lalu lari menubruk kaki gurunya dan berkata, Su Hu, Teo Chu mengaku bersalah, harap hukum. Teo Chu dan dia pun menangis di depan kaki gurunya. Melihat sikap Sute-nya itu, Kanghin terkejut jelas dia yang bersalah, kenapa Sute-nya mengaku kesalahannya, dia pun menjatuhkan diri berlutut. Teo Chu yang bersalah, Su Hu, Hu, Teo Pangcu membalikan tubuhnya. Dia merasa marah dan kecewa sekali mendengar bahwa yang membawa tawanan itu adalah dua orang murid terkasih ini, dan ternyata tawanan itu dapat membebaskan diri, membunuh empat orang penjaga dan membakar tempat tahanan. Apa artinya ini? Hayo ceritakan yang sebenarnya dia membentak lalu duduk di atas kursi, Teo Chu mengaku bersalah, Su Hu. Teo Chu yang menangkap wanita itu karena menyangka ia orang bengkau, akan tetapi ia mengaku orang Kam Cui istri seorang bernama Tan Seng. Teo Chu meninggalkan ia di sini dalam tahanan untuk pergi menyelidiki kedusun Kam Cui. Ternyata ia berbohong dan ketika Teo Chu kembali ke sini, sudah terlambat, Hem, benarkah cerita Seng Dun itu? Kang Hin tanya Teo Pang Chu kepada Kang Hin dengan suara masih mengandung kemarahan. Tidak benar, Su Hu kata Kang Hin dengan suara tegas sehingga mengejutkan semua orang. Sama sekali bukan Su Teo Chu yang bersalah dalam hal ini, melainkan Teo Chu, Tio Hu po mengerutkan alisnya. Apa artinya semua ini? Hayo ceritakan yang betul malam tadi Su Teo memberitahu kepada Teo Chu bahwa dia mencurigai seorang wanita di perahu dan mengajak Teo Chu untuk memeriksa dan menyelidikinya. Sampai di perahu, wanita berkedok itu hendak melarikan diri, demikian tukang perahunya. Su Teh membunuh tukang perahu itu, dan berhasil merobohkan wanita itu. Su Teh hendak langsung membunuhnya, akan tetapi Teo Chu berkeras melarangnya dengan alasan bahwa belum tentu ia itu orang bengkau. Kemudian, wanita itu mengaku bernama Bi Hwa Istri Tan Seng dari Dusun Kam Cui. Teo Chu yang mengusulkan kepada Su Teh untuk menahan wanita ini, dan kami pergi menyelidiki kebenaran keterangannya. Ternyata, wanita itu berbohong, dan cepat kami kembali ke sini dan ternyata wanita itu sudah lolos bodoh. Tio Pang Chu mengebrak tangan kursinya. Apakah ia tidak dibuat tidak berdaya dulu sehingga mampu membunuh para penjaga Senggun? Segera berkata, Su Heng telah menotoknya, Su Hu. Teo Chu melihat sendiri, dan Teo Chu sudah menggunakan sabuk untuk mengikat kaki tangannya. Su Heng bermaksud baik, Su Hu harap jangan persalahkan Su Heng Hem, engkau sungguh teledor, Kang Hin. Ingat, engkau seorang calon ketua, tidak pantas melakukan keteledoran yang menunjukkan kelemahanmu. Engkau patut dihukum Teo Chu menerima salah Su Hu dan Teo Chu siap untuk menerima hukuman, kata Kang Hin Pasrah. Kau memang pantas dihukum bentak Tio Pang Chu. Pada saat itu Senggun menjatuhkan diri lagi mencium lantai dan berkata dengan suara memohon. Su Hu, biarlah Teo Chu saja yang menjalani hukuman. Su Heng adalah calon ketua, tidak sepantasnya kalau Su Heng yang menjalani hukuman. Su Teh, jangan begitu Tio Pang Chu menghela nafas Pan Hyang. Akah, ternyata Senggun lebih memiliki kesetiaan daripada engkau. Sepatutnya engkau mencontoh sutemu ini, Su Hu, maafkanlah Su Heng. Teo Chu yakin bahwa Su Heng tidak sengaja bersikap lunak kalau dia mengetahui bahwa wanita itu orang bengkau, Teo Chu percaya bahwa Su Heng mau bersumpah untuk setia kepada Nam Ki Yang Pang dan untuk membasmi bengkau, Tio Pang Chu mengangguk-angguk pikiran yang bagus. Nah, aku tidak akan menghukum kalian, akan tetapi kalian harus mengulangi sumpah setia kepada Nam Ki Yang Pang dan membasmi bengkau dua orang muda itu lalu digiring masuk ke dalam ruangan sembahyang dan di depan meja sembahyang senggun mengucapkan sumpah dengan lantang dan diikuti oleh Su Hengnya. Demi arwah para sesepuh Nam Ki Yang Pang, disaksikan bumi dan langit, saya bersumpah akan membela Nam Ki Yang Pang dengan setia dan dengan taruhan nyawa, dan akan membasmi orang-orang bengkau wakan tetapi Tio Kang Hin mengakhiri sumpah dengan kata-kata orang-orang bengkau yang jahat, menambahkan kata-kata yang jahat di belakangnya. Dengan demikian maka dia hanya akan membasmi orang-orang bengkau yang jahat, bukan sembarang orang bengkau. Semenjak saat itu diam-diam sembun menyebar cerita yang condong menimbulkan kecurigaan kepada Kang Hin. Dia menerangkan kepada para murid betapa Kang Hin nampaknya menaruh kasihan kepada wanita bengkau itu. Bahwa Kang Hin dengan keras melarang dan membunuhnya, dan agaknya Kang Hin tergila-gila oleh kecantikan wanita tawanan itu. Berita buruk tentang seseorang lebih dipercaya oleh umum maka dengan sendirinya orang-orang mulai berperasangka buruk terhadap Kang Hin. Dan makin bersemangatlah sengguan memimpin anak buahnya untuk melakukan pengejaran dan pembantaian kepada anggauta-anggauta bengkau sehingga gegerlah perkumpulan itu. Memang sejak dahulu bengkau dicurigai dan dimusuhi orang-orang Kang Ngau, akan tetapi baru sekaranglah orang-orang Nam Ki Yang Pang secara berterang melakukan perburuan dan membunuhi orang-orang bengkau tanpa sebab lagi. Dan setiap kali melakukan pembunuhan senggun selalu menonjolkan nama Ciu Kang Hin sebagai calon ketua Nam Ki Yang Pang dan sebagai pemimpin regu pembunuh, sehingga sebentar saja di kalangan orang-orang bengkau, bahkan di dunia Kang Ngau nama Ciu Kang Hin dianggap sebagai pembunuh dan pembasmi bengkau nomor satu. Padahal Ciu Kang Hin sendiri jarang membunuh orang bengkau. Kalau dia sampai membunuh, maka yang dibunuhnya itu, orang bengkau atau bukan pasti orang yang telah melakukan kejahatan besar tukang memperkosa wanita atau tukang membunuh orang tak bersalah. Yang Meli menjalankan kudanya perlahan sambil menikmati pemandangan alam di pegunungan itu bukit seribu guha amat terkenal karena keindahannya. Selain terdapat banyak sekali guha ciptaan alam di situ, juga terdapat banyak batu besar yang berwarna kekuningan dan dari jauh nampak seperti emas. Maka bukit seribu guha itu juga dikenal dengan bukit emas. Akan tetapi kekagumannya itu segera sirna terganti kemuraman wajahnya ketika dari jauh dia melihat tubuh orang malang melintang di sepanjang jalan. Terima kasih telah menonton!